Saya perkenal kakak kan, ibu, nama saya Salmasya Ahnur Fadila, saya dari PT.4IT Asta Solisino. Saya sekarang di Ammanahi menjabat sebagai akunting di perusahaan startup gitu. Domisilinya ada di Cimahi, Jawa Barat. Kalau untuk perusahaan PT.4IT Asta Solisino ini bergerak di bidang startup, telekomunikasi tepatnya, dan aplikasi di tahun 2019 pada waktu COVID ketika perusahaan lain sedang turun, namun perusahaan kita itu sedang naik. Ketika mengapa perusahaan saya memutuskan untuk memakai akurat karena kemudahan dalam pembacaan laporan keuangan tentunya. Jadi, kemudahan menurut bos saya, kalau misalkan akurat ini bagusnya bukan hanya orang akunting saja yang memahami, tapi secara pihak internal pun yang tidak paham mengenai akunting, paham akan membacaan laporan keuangan. Yang kedua itu, fleksibel gitu. Jadi, karena saya memakai akurat online, jadi mau itu dimanapun dan di PC apapun, pasti mendukung gitu. Mau itu dibuka di akun, mau dibuka di saya akunnya ataupun di bos saya juga, masih bisa beda lagi dengan akurat yang aplikasi gitu. Terus, yang ketiga itu lebih ke tampilannya. Tampilannya menurut saya yang ekeci dan rapi juga dapat dipahami dalam segi, oh ini sebelumnya itu, oh ini tahu kayaknya untuk ini deh. Pengalaman saya setelah mengikuti ujiannya itu sangat relate dengan link, maksudnya dengan relate dengan transaksi di perusahaan juga, bahkan lebih complicated saat ulangan gitu dibanding yang di perusahaan. Dan kemudian untuk, saya cukup puas dengan hasil saya pada saat waktu itu. Dan sangat, ini sih Bu, yang paling penting dalam sertifikasi itu kan kesamaan antara apa yang dipelajari, maksudnya yang kebanyakan akunting itu diterapkan di sertifikasi tersebut. Bagus sih. Akurat online itu menurut saya fleksibel, akci dan mudah diimplementasikan di banyak perusahaan. Kemudian kemudian kemudahan yang membuat para pelaku keuangan di bidang, pelaku keuangan gitu dimanapun berada, pasti akan nyaman memakai akurat. Dengan akurat jadi lebih baik dan bisnis jadi mudah.